Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 7 Selamat bertemu, selamat berjumpa Di pelajaran Bahasa Inggris Anak-anak langsung saja Melanjutkan keterangan saya yang kemarin ya Kalau kemarin itu Kan kita masih membahas greeting Greeting Sapaan, ucapan salam Ungkapan apa yang kita ucapkan ketika pertama kali Bertemu orang lain, bertemu teman Bertemu siapa saja Itu sudah kita Kita pelajari Kita apalkan Kita praktekkan ucapan-ucapan Ungkapan itu ya Good morning Kemudian kalau Berpisah goodbye Dan semacamnya Sekarang Dalam pertemuan ini Yaitu tentang Thanking expression Ungkapan Berterima kasih Dan yang kedua Apologizing Apologizing itu Permintaan maaf Jadi ada ucapan terima kasih Ada permintaan maaf Itu memang kebiasaan dalam Berkomunikasi dengan orang lain Tidak luput dari ungkapan-ungkapan itu Oleh karena itu Kita kenal itu ya Kalian kenal itu Ungkapan-ungkapan itu Kalian biasakan Berlatih Mengucapkan Ungkapan-ungkapan Terima kasih Dan Permohonan maaf Dan juga Bagaimana Respon Atau Jawaban Misalnya Kalau ada temanmu Mengucapkan terima kasih Apakah Kamu diam saja Jangan tidak Ada Ungkapan Balasan Terima kasih Kalau dalam bahasa Indonesia Ya sama-sama Dalam bahasa Inggris Thank you very much Kita berkata You are welcome Kalau diartikan Bahasa kita Terima kasih kembali Atau Sama-sama Itu Itu Ungkapannya You are welcome Ada Ungkapan yang lain Yang Artinya sama Thank a lot Thank a lot Terima kasih Banyak Terus Responnya Don't mention it Don't mention it Terus ada lagi Yang agak panjang I should like to express My Gratitude for Blah 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 It's my pleasure Nah itu Kalian baca di buku Ada itu Tinggal Baca Macam-macamnya Ungkapan Terima kasih Dan Macam-macamnya Jawaban Ada yang Balasannya itu Selain You are welcome Not at all Not at all Atau That's right That's alright That's alright Itu Jawaban Atau balasan Atas ujapan Atau ungkapan Terima kasih Kemudian Yang kedua Tentang Permohonan Maaf Ya Maaf ya Sorry Nah itu Yang Formal Yang formal itu I'm sorry For My mistake Maaf Atas kesalahan saya Mohon maaf I must Apolo This I must Sepolo Guys Itu I do Apolo Guys For Pardon Me For Please Forgive Me For Excuse Me For Mohon maaf Itu Ada juga Balasannya Responnya Misalnya Never mind It Doesn't Matter It Doesn't Matter Oh Gak masalah Don't Apolo Guys That's Alright Forget About it That's Okay Itu Ungkapan Ungkapan Atas Respon Dari Seseorang Atau Teman Kita Yang Minta maaf Anak Anak Itulah Pembakasan Lanjutan Dari Yang Kemarin Kalau Yang Kemarin Ucapan Baru Ketemu Morning Terus Responnya Bagaimana Kemudian Kalau Selamat Tinggal Perpisah Perpisahan Responnya Bagaimana Jadi Dalam Bab Satu Ini Sudah Kita Pelajari Ungkapan Ungkapan Bahasa Inggris Ungkapan Bahasa Percakapan Itu Yang Pertama Sapaan Kemudian Pamitan Perpisahan Perpisahan Dan Yang Ini Tadi Adalah Ucapan Terima Kasih Dan Permohonan Maaf Beserta Jawabannya Jadi Kalau Ada Orang Menyapa Kita Tidak Boleh Diam Harus Merespon Anak Itu Saja Untuk Selanjutnya Ada Soal Pilihan ABC Di Buku Itu Tolong Kerjakan Jawab Dijak Kalau Kata Kata Yang Tidak Tahu Artinya Kamu Lihat Di Buku Kamus Kamu Harus Punya Buku Pendamping Yaitu Buku Kamus Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh